Intro Nama saya Hari Wiratama Saya lulusan teknik elektronik Universitas Gunadharma Dan saat ini saya sudah bekerja di PT Mayora Indah Penempatan DJ Yanti 2 sebagai Engineering Utility Dan saya sudah mengikuti pelatihan MEP dan APAC di PT Mino Karya Sejati Terima kasih Kita akan jelaskan fungsi MCV Main Counter Valve Atau Alarm Valve Yang istilahnya kita ada Alarm Gongnya Itu Alarm Gongnya Ya itu bekerja secara mekanik air Tekanan air Ya dapatnya datang nanti misalkan Dari sini ya Dari sini Kesana, kesana Oke Ya Kalau kita mau ngetes dia Kita buka ini Buka dari sini Ya Air mengalir Bunyi langsung Ya Sambil dia ngedrain Sampai ke bawah Itu ngedrain Ya Kalau kalian lihat disitu ngedrain Ya Nah Supaya itu bunyi Itu harus ada aliran dari sini Menghantam kesana Baru balik kesini Baru dia ngedrain Nah fungsi MCV ini sebagai Alarm Gong Juga sebagai Main Control Valve Main Control Valve Main itu utama Valve utama Membagi untuk tadi yang saya jelaskan Sistem BCP-BCP itu Oke Perlantai Nah MCV ini Main Control Valve ini Di dalamnya ada Cek Valve Seperti yang sudah saya jelaskan Cek Valve nya bagaimana Fungsinya kan sudah saya jelaskan Buat kalian semua kan Nah bagaimana semperjanya kan sudah tahu Nah artinya Ketika nanti datang dari sini Aliran Dari tekanan pump Dari sini tadi MCV tadi Naik Di sini mengalir dia Keluar ke sana Berarti Cek Valve tadi itu mengopen Membuka Berarti Katup-katup Katup lubang itu Dia kebuka Masuk aliran air Dari sini Lihat nih Masuk dari sini Oke Tadi ini katupnya di sini Masuk dari sini Akhirnya Langsung terus Terus Langsung keluar ke alarm gong Bunyi alarm gong Bisa Oke ya Kalau ini tutup Untuk ngedrain Ini untuk ngedrain Ini beda ya Alarm gongnya ya Sama yang Alarm gong begitu Ada konsep alarm gong banyak Tipe-tipenya Ya tapi Kayak gitu sudah bisa Yang pentingnya Membunyikan Nanti itu mengukul itu Plat itu tahu gak Plat itu Plat itu nanti Plat itu memukul Itu Bentuk Kayak seng itu ya Tapi bunyinya Itu kencang banget Nah yang perlu Ngerjelasin Setiap MCP Itu manajemen Palep-palep utama Harus dikasih Palep Pilihan kanan Tujuannya Kalau ini rusak Kita tutup ini Kita tutup ini Bisa kita ganti Tujuannya itu Oke Nah Palep-palep yang di sini Jenisnya ada yang butterfly Ini butterfly Ada yang get palep Ini get palep Ini butterfly begini Tarik dulu begini Baru Buka Oke Ini butterfly Nah sekarang MCP ini Tujuannya tadi sebagai apa Main control palep Sebagai utama Palep utama Oke Kemudian tujuannya untuk Membunyikan alarm goong Ketika ada aliran Aliran Kenapa Kenapa di dalam MCP ini Ada cek palep Cek palep Cek palep itu Fungsinya adalah Ketika ada aliran Cek palep membuka Maka katupnya Katup lubang ini Membuka Aliran Masuk Masuk Akhir menekan alarm bell itu Bunyi Dan sampai Airnya mengalir ke bawah Ke drain Kalau mau matikannya Langsung tutup aja Ini Kalau mau matikannya Oke Ini belum dipersonalkan Karena ini masih disutup Benar Cilang dia Kalau dia Membuka Dia lurus Ya Belum dipakai oleh Gedung ini Kalau dia setemai Harus lurus Lurus Ya Nah tekanan Perhatikan 10-10 Ini yang bagus 10-10 MCP harus Sama tekanannya In dan out Kalau berbeda Berarti Mungkin ada masuk angin Anginnya masih banyak Belum diplashing Belum di Apa Dibenarin Masuk anginnya Ya Semua posisinya Sudah Saya jelaskan Ada pertanyaan lagi Tentang ini MCP Ini counter palette 1,2,3 Dibagi-bagi Lihat zonanya Benar ya Ada lojon Lojon Lojonnya ini banyak Ada Kemana-mana ya Ini hidran namanya Pakai warna jet Warna merah Wajib Firefecting Wajib warna merah Oke ada pertanyaan lagi Untuk MCP Masangnya pakai Murbau Murbau selalu ada Ring pair Ini ring pair Lait link Ring pair Ini ring Plug Bisa Ini ring pair Ring plug Wajib Dari mur baut Kalau Bautnya kan ini Ya Eh apa Murnya ini Bautnya ini Yang panjang ini Itu panjang Bautnya Murnya yang ini Nah Untuk Mengunci dia disini Harus pakai Ring pair Sama ring Ring plug Ring plug Oke ya Ring pair Sama ring plug Tetap harus pakai Air packing semua ya Air packing Oke ada lagi pertanyaan Kalau ukuran-ukuran ini Itu khusus training Untuk anak-anak project Kalau kalian Training engineering Tidak perlu Berapa ukurannya ini Pak Biasanya Tidak usah Nanti itu Training anak project Sudah Nah ini namanya Header Header ya Header sebagai Distribusi air Terserah Mau perfecting juga bisa Oke Gak ada lagi Ini palap ya Biasa Ini pressure Gap Ada palap Selalu ada pressure Gap Untuk kita Mau ganti ini Kita matikan dulu Baru ganti Bisa ya Oke thank you Terima kasih atas Strategiannya Lanjut Saya Ahmad Irvani Saya lulusan Universitas Surya Dharma Jurusan Tanik Elektro Saya bekerja di PT Hanang Rema Sebagai drafter Saya telah mengikuti Pelatihan MMPH VHC Di PT Mino Karya Sejati Selamat menikmati